Bares Krimpolri akhirnya mengungkap awal mula aplikasi binari opsion Binomo masuk ke tanah air. Dari hasil penelusuran dan pendalaman pemeriksaan ke tersangka Brian Edgar, akhirnya didapat bukti bahwa Binomo dibawa Brian dari Rusia. Dari pemeriksaan juga terungkap, Brian Edgar kemudian merekrut influencer Vakar Soehartami atau Vakarich, lalu menggaet Intraken sebagai afiliator. Diketahui, Brian Edgar sempat berkuliah di Rusia sejak 2014. Setelah itu, pada 2018, ia bekerja di perusahaan 404 Grup Rusia yang terafiliasi dengan Binomo sebagai customer support. Di perusahaan tersebut, Brian Edgar mendapat gaji hingga 4.000 dolar Amerika setiap bulannya. Ini dari tahun 2018 sampai dengan 2020 itu dia bergabung dengan 404 Grup namanya. Itu dari Rusia, yang bersangkutan di gaji average kurang lebih 2.000 sampai 4.000 dolar. Dan dia menangkani komplain pemain-pemain yang ada di Indonesia. Itu tugasnya dia. Jadi dia sebagai pegawai di 404 Grup. Sementara itu, Baris Krim juga telah mengantongi identitas pemilik aplikasi Binomo. Bos Binomo itu diduga WNA dan masih berada di luar negeri. Dalam kasus penipuan Binomo, Baris Krim telah menangkap dan menetapkan empat tersangka. Keempatnya adalah Indra Kens, Vakarich, Brian Edgar, dan Wiki Mandara Halim yang merupakan admin dari Indra Kens dan masih ada sejumlah tersangka lain yang akan diungkap. Para tersangka ini kini telah ditahan. Pada kasus lainnya, polisi telah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka kasus penipuan robot trading DNA Pro. Dan masih ada lima tersangka lain yang berstatus DPO. Kasus ini telah merugikan membernya hingga 97 miliar rupiah. Polisi juga mengungkapkan modus yang dilakukan DNA Pro adalah memasarkan serta menjual aplikasi robot trading dengan sistem penjualan langsung yang menerapkan skema piramida. Terima kasih telah menonton!